Intro Oke sebelum kita mulai kita akan lihat dulu Ini adalah sebuah tayangan beberapa kasus korupsi yang ada di Indonesia Komito pemberatasan korupsi yang diketuai oleh Abraham Samad sangatlah berat Terdata sampai pertengahan tahun 2013 ini Tak kurang dari puluhan kasus korupsi yang tak kunjung selesai Di antaranya kasus Bank Senturi, kasus korupsi proyek Hambalang, kasus Pajak Gayus Tambuna, kasus Simulator SIM, dan yang terbaru adalah kasus suap daging sapi impor Mampukah KPK menyelesaikan PR ini? Luar biasa ya, banyak sekali ya Pak, saya mau tanya dulu sebenarnya ada nggak sih lini di Indonesia yang tidak terkorup sekarang? Ya itulah yang memprihatinkan ya Karena korupsi di Indonesia itu sudah masif Hampir tidak ada lagi tempat yang tidak terjangkiti yang namanya virus korupsi Oleh karena itu kita semua harus ke dulu Jadi pemberantasan korupsi tidak hanya harus dipikul oleh KPK Tapi seluruh elemen masyarakat Saya ingin agar ada penonton bertanya pada Pak Abraham, silakan nama siapa? Nama saya dan Mbak Tiam Kebetulan saya adalah pengagum sejati Bapak Abraham Samad Pengagum sejati ya Pak ya? Pengagum sejati Anda sampai nyimpan-nyimpan foto di kamar gitu Pak? Di kamar sih Mbak, tapi senyumnya ada di hati saya Mbak Pak, mungkin kalau Anda jalan berdua dengan dia Nggak akan digosipin Pak Gosipin yang lain ya Silakan Jadi begini Pak Ini sangat penting bagi kami keolah muda Seiring dengan semangat bangkitan nasional di hari ini Saya ingin bertanya kepada Bapak Apa sih petua yang bisa Bapak berikan kepada kami masyarakat Indonesia Khususnya keolah muda Agar kita bisa tetap optimis dan terus semangat Mengenai pemberantasan korupsi ini Pak Bahwa seperti yang kita tahu Kita semua masyarakat Indonesia ini Sekarang sedang terjangkit virus yang bernama pesimisme Sekian saja Pak, seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kalau itu tak memaknai hari kebangkitan itu harus kita bangkit Dari berbagai macam keterpurukan Termasuk keterpurukan dalam penyakit korupsi yang kita lami di Indonesia Kemudian yang kedua Kita harus mampu menciptakan generasi muda yang Punya karakter tanggung Generasi muda yang Betul-betul Hidup dalam integritas Yang sebagaimana mestinya yang kita inginkan Generasi muda yang tidak terjebak Dalam kehidupan yang Serbah hedonis Oleh karena itu Perilaku-perilaku yang Bisa membawa kita ke arah penyimpangan Itu harus bisa dijauhkan sejauh mungkin Nah, itu juga banyak Tadi ada katanya Ini, Kak Ula Muda ini sekarang lagi terjangkit virus pesimis Nah, bagaimana nih? Sebagai putri Indonesia Ini gimana nih? Kak Ula Muda terjangkit virus pesimis Agak sedih juga dengannya Saya ngatuh yang terjangkit, Kak Ula Muda apa dia doang? Saya ngatuh Kalau ini sih dia doang Ini dia doang Ini sih optimis gitu Yang lain pesimis atau optimis? Optimis Gak timpukin aja yang tengah Jadi kalau misalnya Balik lagi Kalau tadi Pak Abraham bilang Harus dari bawah karakternya dirubah Nah, mindset kita juga harus dirubah gitu Mindset kita adalah selalu untuk jadi individu yang Optimis dan positif gitu Kalau dari kecil kita udah Membiasakan diri Oke lah misalnya kayak kita Mas udah gak kecil lagi Udah terlambat gitu ya Cuma gak apa-apa Dari sekarang Kita membentuk diri kita sebagai pribadi Yang selalu melihat segala sesuatu ini Dari sudut pandang yang positif Oke, silahkan ada lagi Waduh Nama saya Jadi SMA Gua Pemalang Mamak, mamak Ini kan Kamu lah muda Anak-anak muda Saya maka Anak-anak muda Eh Anak-anak muda Itu aja Pak Anak-anak muda gak nih Cintanya Mudah Pak Muka kuda Oke, silahkan Silahkan Pertanyaannya akan ditanyakan oleh yoga teman saya dari Medan Mantan-mantan Langkah-langkah yang tepat untuk memberontas korupsi yang mengacu kepada tindak dana pencucian uang Terima kasih Kenapa KPPS sekarang menggunakan undang-undang pencucian uang? Karena kita ingin memberi efek jerah kepada para pelaku korupsi Karena kita melihat selama ini bahwa hukuman yang diberikan bagi para pelaku korupsi yang hanya mengandalkan menggunakan undang-undang tindak dana korupsi mata itu tidak memberikan efek jerah Terlalu ringan ya? Terlalu ringan Tapi ketika kita menggunakan undang-undang tindak dana pencucian uang Maka konsekuensinya disana ada proses-proses penyitaan harta kekayaan yang dimiliki yang bersangkutan Jadi ada proses-proses pemiskinan terhadap pelaku korupsi Oke, terima kasih Mas-mas, Anda ke depan aja deh mas Pintu ke luarnya disini pak ya? Sini pak pak Sini juga boleh Dimana aja boleh Silahkan Saya kan sama dulu sebelum pak Abraham saya dulu yang diminta untuk jadi ketua KPK Komisi priak mayu Oke, katanya ada yang mau nanya Pertanyaan saya sebetulnya sederhana aja Apakah betul yang namanya korupsi itu sebetulnya muncul bukan hanya dari si pelaku saja Tapi dari masyarakat juga Mungkin gak betul seperti itu? Karena katanya dengar-dengar Seperti itu Kadang-kadang korupsi bisa menjadi sebuah kewajiban atau kebutuhan itu sendiri Ketika masyarakat terlalu banyak Tidak memahami tentang beberapa hal tentang kepemimpinan di pemerintahan Betul gak pak? Ya Jadi Ada tradisi Ada mudah ya Ada kebiasaan yang ada dalam masyarakat kita Sikap ya Sikap permisif Sikap skeptis Apatis Terhadap perilaku korupsi Sehingga kita seolah-olah Membenarkan yang namanya tindakan-tindakan korupsi Setelah yang satu ini saya ingin tahu Nanti saya mau tanya nih ya Berapa sih gaji kepala KPK? Berserah aja Mana-mana kita harus tahu Kami mua Kemana-mana? Kami mua Kami mua Kemana-mana? Kami mua Kemana-mana? Kemana-mana? Kami mua Kami mua